Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Cerita muwalaf cantik Clara, dapat hidayah usai dengar lagu islami di medsos. Hidayah islam tidak memandang jenis kelamin, latar belakang, hingga usia. Inilah yang dialami Clara Novita. Gadis cantik tersebut mantap menjadi muwalaf di usia muda 19 tahun. Clara mengungkapkan mendapat hidayah setelah mendengar lagu-lagu islami di media sosial. Hatinya langsung tergugah untuk mengenal agama islam lebih dalam. Pertama kali dengar di tiktok lagu-lagu islam. Loko enak, nyaman di hati, kata Clara seperti dikutip dari kanal youtube muwalaf center Ayah Sofia. Sejak mendengar lagu-lagu islami di medsos, ia mulai mencari tahu tentang islam. Menurut dia, ketika menyimak setiap nada dan baitnya, pikiran serta hatinya langsung terpaut ke islam dan berkeinginan menjadi muwalaf tanpa paksaan siapapun. Jadi dari pikiran ke hati langsung pindah ke islam, ujar Clara yakin. Ia mengatakan, banyak perbedaan dari agama sebelumnya dengan islam yang dirasa lebih bisa diterima olehnya. Mulai ibadah di islam harus fokus dan dilarang bermain handphone, sementara pada ajaran sebelumnya dibolehkan. Kemudian terdapat perbedaan-perbedaan lain yang ternyata di kitab suci agama sebelumnya dijelaskan, yakni tentang sujud. Sementara sujud bagian gerakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim saat sholat. Sebelum mengucap dua kalimat syahadat, Clara sudah belajar mengenakan hijab. Ia sadar bahwa menutup aurat adalah kewajibannya sebagai muslimah kelak. Dirinya pun berusaha mulai mengenakannya. Sementara ibu, ayah, dan saudara-saudaranya masih menganut kepercayaan sebelumnya. Clara menuturkan bahwa ia belum sempat mengajak keluarganya menjadi muwalaf, tapi akan dilakukan secepatnya. Itulah kisah muwalafnya Clara. Allahualambisawaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.